Halo Assalamualaikum dulur, jumpa lagi bersama saya, Celafio Dengawi di video kali ini saya akan melakukan eksperimen yaitu mencoba merakit Super OCL 504 untuk menghandle speaker yang besar dan juga speaker yang banyak apakah mampu atau tidak oke, seperti videonya silahkan subscribe bagi yang belum subscribe, sinyal aku lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan syuter baru di saya terima kasih nah, oke dulu ya, kita lanjut ke videonya disini saya sudah ada sebuah driver Super OCL 504 ini ya nah ini rakitan saya sendiri, baru jadi dan ini belum saya coba ya jadi mau saya coba untuk suaranya seperti apa lalu disini saya sudah ada sepasang transistor final atau pasang transistor ya, dengan tipe NJW nah transistor ini, NJW ini mau saya jadikan transistor final untuk driver ini ini untuk tipenya sendiri, ini untuk yang plus ya untuk yang plus ini, atau NPN NJW 0281 lalu untuk PNP ini NJW 0302 nah ini kita pakai sepasang dan disini sudah ada hedgingnya ya hedgingnya ini 20 cm ada 10 sirip, lumayan tebal ya jadi rincananya ini mau saya eksperimen mau saya coba untuk menghandle speaker ini lor nah kita coba untuk menghandle speaker 10 in x 2 plus twitter dan juga 15 in ya seperti biasa speaker yang selalu saya pakai untuk ngetes ya speaker ini nah jadikan banyak pertanyaan gitu ya teman-teman itu misalkan tanyanya itu final ya jadi misalkan final satu set apakah kuat untuk speaker 15 in mas terus final 2 set bisa untuk speaker 10 in dan lain sebagainya nah kita akan coba sekarang ngakit superocl 504 ini untuk menghandle speaker itu tadi speaker bisa dibilang cukup banyak ya lumayan banyak untuk untuk driver 1 biji atau mono seperti ini dan juga untuk finalnya cuma pakai 1 set nah ini kita rakit dulu ya kita pasang dulu pasangkan ke drivernya juga ke si hedgingnya ini oke kita solder dulu nah oke dulu ya ini sudah selesai saya rakit dan ini untuk power supplynya juga sudah saya pasang seperti biasa kita cek dulu untuk bias dan DCO nya ya nah kita cek dulu sebentar oke kita om kan di skala DC ini ya kita cek untuk DCO nya terlebih dahulu nah DCO nya segitu ya 002, sekian dan masih terus turun ya millivolt bagus lor ya ini nah bahkan 0 sampai 0 ya bagus jadi ini untuk DCO gak perlu kita setting lagi karena sudah bagus selanjutnya kita coba cek untuk bias nya untuk bias final tegangan basis finalnya bagian plus 410 ya bagian plus lalu bagian min nya 420 jadi ada selisih sedikit sih ini sedikit banget sih 412 42 ya 0, sekian volt it's oke gak masalah oke langsung kita coba cek ya kita rakit dulu ini sama tone control dan juga perangkat lainnya dan kita sambungkan ke speaker nya nah oke lalu ya ini sudah selesai saya rakit semuanya dan disini saya tambahin dengan aksesoris sedikit ya nah ini aksesoris nya jadi ada tone control equalizer 5 potensio dan juga gigabass juga ini modul mp3 bluetooth ya nah ini bagi yang penasaran nanti bisa saya review kan di next video oke langsung kita play musiknya pakai DJ ya semoga tidak copyright oke sudah on terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.